Oke kali ini saya akan membahas tentang 3 fakta menarik gamers, tapi saya lagi malas ngomong, biar asisten saya yang ngomong, namanya Cengge. Siap nge? Siaplah. Oke monggo. Perkenalkan, nama saya Cengge, mau menjabarkan tentang 3 fakta tentang gamers. Siapa yang pertama kali bilang kalau semua cowok itu sama, selalu salah, tidak peka, tidak paham kode, tidak romantis, dan bla bla bla. Semua sifat minus manusia ada pada cowok, terlebih apabila itu cowok doyan sekali main game. Kok sepertinya sifatnya bikin gregetan banget. Apa iyalah. Sabar ladies, enggak semua cowok seperti itu. Untuk kalian yang lagi PDKT maupun punya pacar seorang gamer, berikut ini ada beberapa fakta tentang seorang cowok gamer yang sesungguhnya terjadi. 1. Gamer memiliki kecerdasan sempurna. Cerdas tidak harus identik dengan ahli matematika, kimia maupun lihai berbicara layaknya anggota partai yang lagi promosi. Namun menurut riset, bermain game tidak hanya sekedar duduk diam sambil menekan tombol keyboard maupun stick kontroler, merusak mata, buang-buang waktu dan menghabiskan uang saja. Tetapi dengan bermain game secara bertahap dapat meningkatkan IQ dan daya ingat. Bermain game membutuhkan semangat, kecepatan dalam berpikir, serta strategi yang tidak bisa dilakukan dengan orang yang memiliki IQ rendah. Sampai saat ini para ilmuwan masih melakukan penelitian kalau bermain game masih mempunyai sisi positif. Bukankah cewek sangat suka terhadap cowok-cowok yang cerdas? Kalau cerdasnya dalam bidang ini, kenapa harus dijadikan masalah? 2. Setia itu harga mati buat gamer Buat kalian para cewek wajib percaya kalau rata-rata cowok gamer itu setia. Cowok gamer secara rasional akan lebih banyak menghabiskan waktunya dengan bermain game, bahkan saat hangout bersama teman-temannya dia masih sempat untuk memeriksa permainannya, jadi kalian tidak perlu khawatir karena cowok gamer tidak punya waktu buat SMS dan teleponan sama cewek lain, bahkan pacarnya sendiri saja jarang-jarang dikabarin. Sekalipun matanya melotot melihat cewek cantik dan seksi, itu pun hanya cewek karakter game yang dia mainkan. 3. Siapa yang bilang kalau gamer tidak punya tujuan hidup dan pekerjaan yang jelas? Jika kalian para cewek menganggap kalau cowok gamer tidak punya masa depan atau pekerjaan yang jelas, maka kalian salah besar. Pandangan seperti itu sama sekali tidak bisa dibenarkan. Karena banyak orang di dunia yang memiliki penghasilan fantastis dengan awal hobinya bermain game seperti Felix Kelbek. Daripada kamu ngomel-ngomel tidak jelas, cobalah membuat hatinya senang dengan cara mendukung apa yang membuatnya nyaman, berikan dia kado seperti buku maupun video tutorial cara membuat game sederhana, kasih juga dia motivasi biar serius pendidikan di bidang TI, desain maupun animasi agar bisa membuat game sendiri. Meskipun motivasi kamu dianggap sebagai angin yang lewat, tapi setidaknya dia merasa kamu mendukung hobinya. Jika kamu sudah memenangkan hatinya secuek apapun dan segila apapun dia dengan video game, lambat laun dia akan mulai belajar memprioritaskan kamu ketimbang permainannya secara perlahan-lahan. 3. Pacar kamu gamer. Cepat ambil HP dan bilang, So girls, jangan suka mengeluh lagi kalau pacar kamu seorang gamer. Karena pada dasarnya rasa sayang tidak ditentukan dari berapa sering dia memberi kabar kamu, berapa detik sekali dia telpon kamu, berapa hari sekali dia punya waktu buat ketemuan sama kamu, dan seberapa cepat dia balas pesan kamu. Lebih dari itu perasaan sayang ada pada rasa nyaman dan percaya. Kalau kamu pacar yang baik, berarti kamu bisa mengerti dirinya. Syukur-syukur kalau kamu bisa mengarahkan hobinya ke arah yang positif. Rajin saja kasih dia juice wortel biar matanya tidak gampang sakit gara-gara main game terus. Ya, sering-sering aja tuh dikasih juice wortel tuh pacarnya yang suka main game. Oke, demikian ya fakta menarik tentang gamers. Tapi ternyata gamers juga punya duit banyak ya kalau yang sudah berhasil ini kayak teman saya. Nih, lihat nih. Nah, itu ternyata penghasilnya sudah ribuan dolar. Tinggal nunggu cairnya saja. Oke enggak? Mungkin sekian enggak ya. Oke bos Rahman Ganteng, saya selalu siap membantu Anda bos. Dilanjut besok, tunggu fakta-fakta menarik lainnya tentang dunia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.